Halo semuanya, welcome back to my channel, Unuro Project Perkenalkan nih teman-teman, motor sport baru berlabel Lexmoto LXS125 2021 Yang punya desain sporty plus modern Bahkan dengan tampilan, desain, serta fiturnya Lexmoto LXS125 2021 ini bisa saja menjegal Yamaha R15 dan Honda CBR150R loh Walaupun cuma mengusung mesin 125cc aja Tentunya kalau bicara soal tampilan dan gayanya Bisa saja LXS125 2021 ini lebih unggul Motor Lexmoto LXS125 versi terbaru ini memiliki banyak penyempurnaan dibanding versi yang sebelumnya Tampilannya pun lebih bersudut dan sangat sporty Detail yang paling menonjol adalah rangkat ralis yang menawan Model yang terbaru ini hadir dalam 2 opsi warna berbeda Yang pertama, ada buah budov dengan campuran buning stabilo Dan yang kedua, ada warna hitam dengan campuran warna biru Motor Lexmoto LXS125 2021 ini baru tersedia di pasar Eropa Nah, untuk harganya, kalau di Indonesia itu sekitar Rp50 jutaan Kalau dibandingkan dengan Yamaha R15 dan Honda CBR150R yang ada di Indonesia Jelas lebih mahal ya Karena untuk Yamaha R15 dan Honda CBR150R itu dijual kisaran Rp35-40 jutaan Untuk sektor mesin dari LXS125 2021 ini tidak ada perubahan Masih menggunakan model yang sebelumnya Yang memakai mesin 1 silinder dengan CC 125 Terus sudah full injeksi dan menggunakan gearbox 6 percepatan Dengan mesin tersebut, motor Lexmoto LXS125 ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 13,6 HP Lebih besar dibandingkan dengan Lexmoto LXR125 yang hanya 11,9 HP Lexmoto LXS125 juga lebih ringan 12 kg dari LXR Efeknya, kiterja mesin meningkat secara nyata Untuk krem dan suspensinya mirip dengan LXS125 sebelumnya Termasuk cakram depan ganda dan cakram tunggal belakang Untuk suspensinya memakai garpu teleskopik di depan dan monoshock di belakang Selanjutnya, untuk ketinggian jok dari LXS125 ini 790 mm Lebih dapat dijangka untuk pemula dibandingkan dengan yang LXS125 yang punya tinggi 800 mm Untuk LXS125 juga menggunakan ban belakang 140 Lebih sempit dibanding model LXR125 Selain performa, LXS125 baru memiliki tampilan yang lebih menarik dari sebelumnya Khususnya dengan posisi kenalpot bawaan pabrik yang diletakkan persis di bodi belakang Alias Undertale X-House Dengan kenalpot Undertale tersebut, membuat tampilan motor ini makin mirip OGE dengan mesin besar Nah, menurut teman-teman, untuk Lexmoto LXS125 2021 ini cocok gak untuk melawan Yamaha R15 dan Honda CBR150R? Tulis jawabannya di kolom komentar Oke, cukup sampai disini saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video gue sampai habis Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share Terus, kalau ada masukan buat konten atau buat channel gue, bisa bantu di komen Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru dari channel ini Atau bisa juga follow instagramnya di atunurproject Sebelum gue up ke youtube, pasti akan gue posting atau gue upload di instagram dulu Oke deh, itu aja Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax